selamat menikmati namun disini yang mengalami masalah hanya frekuensi milik nek parabola saja ya teman teman ya kalau untuk frekuensi lain seperti netv HD ini aman ya teman teman ya untuk kasus seperti ini biasanya terjadi karena mode on atau mata merah ya teman teman baiklah teman teman sebelum kita mulai videonya atau sebelum kita lanjut videonya buat teman teman yang baru bergabung silahkan bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih oke teman teman langsung saja kita mulai lagi videonya untuk contohnya seperti ini teman teman di layar televisi terdapat E40 STB ID error dan ini terjadi hanya untuk frekuensi nek parabola saja kalau untuk frekuensi frekuensi lain seperti TV One aman ya teman teman ya tidak teracak dan untuk kompas TV juga aman dan yang seperti ini hanya untuk nek parabola saja frekuensi nek parabola saja ya teman teman ya dan ini adalah contoh frekuensi industriar milik nek parabola akan terdapat bacaan seperti ini ya teman teman ya lalu jika kita tekan tombol remote warna hijau atau tombol charge maka akan terdapat bacaan seperti ini ya teman teman ya untuk STB ID nya ini harusnya berupa angka ya teman bukan huruf F F F F ini ya makanya ini harus direfresh dan kita harus menghubungi pihak call center nek parabola untuk caranya sangat mudah ya teman 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 tinggal kontak melalui whatsapp untuk nomornya nanti saya akan sisipkan di bagian deskripsi untuk contohnya seperti ini ya teman teman buka whatsapp lalu cari kontak nek parabola ya teman teman lalu nanti teman teman akan diminta nomor SMC ID lalu akan direfresh ya teman teman atau mungkin teman teman dimintai gambar dulu seperti yang ada di video ini nanti jika sudah selesai akan dikasih tahu lalu untuk receiver kita sudah tidak teracak lagi atau sudah keluar gambarnya ya teman teman setelah kita menghubungi pihak call center nek parabola disini teman teman sudah aktif mnctv trantv lalu trant7 rcti nah ini sudah aktif semua teman teman lalu kita cek menggunakan tombol hijau pada remote ya teman teman ya nah disini teman teman stb id yang tadinya ffff sekarang sudah berubah jadi angka ya teman teman ya setelah kita menghubungi pihak call center pihak call center nya menangkapinya dengan baik dan respon dengan baik saya rasa buat teman teman semua jika mau belajar sangat mudah ya teman teman ya untuk pemula dan bagi yang sudah senior abaikan nah mungkin cukup sekian teman teman video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman teman semua jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe biar channel ini bisa berkembang dan lebih biat lagi membuat konten tentang parabola terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video video selanjutnya selamat menikmati